Oke yuk, Assalamualaikum B Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke, acaranya Fiknya bagaimana tipe dan urut-urutannya Karena masih banyak yang bingung ini Biar saya sumbar ke Medsos Alhamdulillah Acaranya besok pagi Di Patung Huda dan Monas Fik Ibu A1 dan saya Wakor Lap Di Danak Jadi acaranya di Patung Huda Untuk umat nanti jam 1 Itu ada pertemuan 100 ulam Dan toko masyarakat Di Azikra, jadi untuk umat Kita pagi di Patung Huda Monas Karena memang Semangat 212 itu di Monas Begitu Memang awalnya ada terjadi Yang bilang di Azikra Jadi kali ini fix Kita di Monas Di Patung Huda Monas Oh ya Berarti di Patung Huda ya Sesuai jadwal itu ya Jam 8 sampai jam 11 Tipe ya Siap Oke ya Mayor Oke oke Mbak Pilih Huda Jakarta Untuk berbaur Jangan sampai ada perusuhan itu Kita waspadai Siap Siap Mudah-mudahan ada Anggota-anggota yang berbaur Jadi bisa menjaga keamanan Keterlipan Kalau ada provokasi Bisa kita aman Segera mungkin Dan sampai di Donai Di Nodai Kegiatan kita ini Ini kan acara ulama Kita damai-damai Iya Kita kan tak pernah Rusuh Kita damai terus Jadi Kita gak mau Itu ada Yang rusuh-rusuh Mudah-mudahan kita bisa Masing-masing menjaga diri Iya Amin Berarti lagi di Jakarta Beah Siap Jakarta Mayor Terimu besok di lapangan Oke Oke Makasih besok Selalu Beah Sukses semuanya Semua acaranya sukses Salam Siap Insya Allah Amin Amin Ayo Jadi baik saudara ku Tadi baru saja Saya telpon Mbak Bialdo Ya Jadi Ini adalah Salah satu Pelaksana ya Jadi wakorlap Jadi wakorlap Di pelaksanaan 212 Jadi FIK Kegiatan 212 Sudah FIK ya kawan Yaitu Dilaksanakan Dilaksanakan Besok Ya 2 Desember 2021 Jadi Tidak 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 Bab Bialdo Langsung Saya telpon Beliau Dan ternyata Beliau Sudah Di Jakarta Dan Saya Sudah Berpesan Agar Simpatisan Peta Atau Pujuan-pujuan Pemuda Peta Dan Selama Ini Ada Kegiatan Kemisi-misi Kemanesiaan Agar Berbaur Dan tetap Menjaga Kondusif Jangan Sampai Ada Berusaha Mengkacaukan Ini Kegiatan Jadi Kalian Begitu Ditangkap Ya Tangkap Serakang Kepi Ampor Rajib Nah Ini Jadi Besok Kegiatannya Itu Kawan Kita Datang Sulaturahmi Biar Orang Semua Tahu Kita Ini Kuat Kita Sulaturahmi Sebagai Sesama Anak Bangsa Indonesia Acaranya Ada Dua Satu Di Kudang Di Monas Di Wilayah Patung Kuda Dan Ada Lagi 100 Toko Yang Akan Kegiatan Di Bogor Mungkin Saya Ikut Yang Di Yang Di Jakarta Ya Kan Jakarta Ini Yang Penting Di Masa Covid Ini Silahkan Kita Jaga Prokes Seperti Aksi Sebelumnya Yang Mahasiswa Yang Buru Banyak Kemarin Berdoa Jadi Kita Jadikan Ini Sebagai Suatu Silaturahmi Dari Daerah Kan Saya Lihat Sudah Mulai Masuk Perorangan Makanya Saya Minta Tolong Kepada Laskar Pemuda Peta Di Jakarta Agar Ikut Menjaga Situasi Di Sana Ya Bagaimanapun Ibu Kota Negara Jangan Dibuat Keributan Yang Rugi Kita Semua Silahkan Yang Mau Datang Kawan Salim Mengenal Salim Silaturahmi Karena Saya Yakin Besok Itu Bukan Hanya Semua Muslim Bukan Ada Juga Yang Dari Non Muslim Ada Dari Katolik Protestan Hindu Buddha Kongucu Besok Ada Itu Maka Saya Melihatnya Ini Bukan Hanyalah Sekedar Sebagai Runi 212 Umat Muslim Saja Bukan Saya Melihatnya Ini Runi 212 Ini Adalah Dari Berbagai Suku Agama Ras Dan Etnis Karena Di Komunitas Peta Sendiri Bukan Hanya Seorang Muslim Di Komunitas Peta 1 Kemando Ini Kan Dari Berbagai Suku Agama Ras Etnis Saya Mengajak Mereka Itu Ayo Kita Harus Selalu Menciptakan Perdamaian Kedamaian Dalam Setiap Kegiatan Apapun Terima kasih Babi Aldo Sudah Mewakili Mewakili Kami Di Dalam Membuat Cara Karena Memang Tidak Mudah Koordinasi Sana Koordinasi Sini Ya Kan Dan Mudah-mudahan Aparat Yang Nanti Bertugas Di Sana Baik Dari Polri Mungkin Ada BKOT Ini Itu Semua Adalah Sadra Kita Sama Memang Indonesia Hanya Kebetulan Saja Ya Mereka Mereka Saat Ini Menjadi Abdi Negara Ya Menjadi Abdi Negara Menjadi Tentara Menjadi Polisi Mereka Juga Adalah Sesama Anak Bangsa Indonesia Dengan Tugas Yang Berbeda Ya Kita Sebagai Warga Datang Silaturahmi Mungkin Menyampaikan Sedikit Aspirasi Atau Mungkin Doa Doa Nah Sadra Kita Rekan Rekan Kita Yang Kebetulan Sekarang Menjadi Polisi Menjadi Tentara Itu Menjaga Kita Agar Kegitan Kita Berjalan Aman Dan Tertib Jadi Kalau Ada Yang Datang Kesana Hanya Karena Kebencian Jangan Tidak Baik Yang Menemudah Kedepan Semakin Ada Solusi Yang Terbaik Bangsa Kita Kita Doakan Habib Berjik Siap Dan Ulama Ulama Lainnya Dalam Kodang Sihat Walafiat Semuanya Toko-toko Agama Semuanya Kita Doakan Mereka Agar Selalu Dalam Kodang Sihat Walafiat Kita Doakan Para Pejabat Pejabat Kita Agar Terus Mendapat Petunjuk Dan Hidayah Untuk Kebaikan Bangsa Kita Dan Mereka Sihat Selalu Ini Saja Kawan Tetap Semangat Jaga Persuai Indonesia In Kiri Harga Mati Bineka Tunggal Lika Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hormat